Wah 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 siap-siap nih BBK Group udah mulai tancap gas kemarin kan realme yang udah hajatan rilis HP terbarunya realme C67 nah sekarang ada lagi nih brand dari Vivo yang secara resmi udah merilis Vivo S18 buat pasar China yang nantinya ketika masuk ke pasar global atau Indonesia bakal di rebranding menjadi Vivo V30 penerus Vivo V29 ya baru aja tuh kemarin Vivo V29 dirilis sekarang udah ada lagi tuh Vivo V30 aja setahun bisa tiga kali rilis series yang sama dong bener-bener tancap gas ini mah jadi brand ponsel asal China Vivo meluncurkan lini ponsel kelas menengah terbarunya yaitu Vivo S18 series di pasar China sebenarnya ada tiga model yang dirilis yaitu Vivo S18 Vivo S18 Pro dan Vivo S18e 3 HP seri Vivo S18 ini merupakan suksesor dari Vivo S17 Vivo S17 T dan Vivo S17 Pro kalau dipasih Indonesia nya tuh ada Vivo V29 sama Vivo V29e yang dirilis beberapa bulan yang lalu salah satu pembaruan yang dibawa Vivo S18 series adalah chipset yang udah baru yang disematkan di masing-masing model nih Vivo S18 Pro yang diposisikan sebagai model yang paling tinggi di otaki chipset flagship Mediatek Dimensity 9200 plus terus model reguler si Vivo S18 yang nantinya bakal jadi Vivo V30 ini ditenagai prosesor dari Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 dimana chipset ini baru dirilis di bulan November yang berlalu ya terus yang terakhir ada Vivo S18e sebagai model yang bontot di otaki chipset Mediatek Dimensity 7200 selain chipset yang baru Vivo S18 series juga membawa desain bodi baru nih Vivo S18 ini datang dengan desain yang sama yaitu layarnya curve di bagian belakang HP Vivo S18 ada dua persegi ya dimana yang satu berperan menampung kamera belakang sedangkan satu persegi lagi untuk menampung Aura Light LED yang lumayan cukup besar nih lengkap dengan lampu LED flashnya sebelumnya kan di Vivo V29 itu kan ada lampu Aura Light LED hadir dengan desain yang bulat ya buat yang belum tahu Aura Light itu merupakan ring light ya khas dari Vivo yang cahaya dan warnanya bisa diatur langsung lewat HPnya terus masuk ke bagian layarnya Vivo S18 atau Vivo V30 nanti hadir dengan layar berpandang AMOLED dengan bentang layar di 6,78 inch resolusinya 1260 x 2800 pixel alias 1,5k refresh rate-nya udah 120hz dan tingkat kecerahan brightness maksimalnya di 2800 nits layarnya ini udah punya sebuah punch hole yang menjadi rumah bagi kamera depan beresolusi 50MP kamera selfie-nya itu juga udah dilengkapi dua LED flash di bagian kanan dan kiri Vivo S18 punya dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 50MP dengan sensor dari Omnivision OV50e yang udah dilengkapi dengan OIS dan ada juga kamera ultrawide beresolusi 8MP dengan sensor dari Omnivision OV08D10 jadi HP ini tuh hadir dengan chipset dari Mediatek Diamond City 7 Gen 3 dengan RAM maksimal sampai 16GB dan internal memory sampai 512GB chipset kelas mid-range ini udah powerful banget loh dipakai buat nge-game dimana skor Antutu benchmark di HP ini tuh bisa tembus di angka 900 ribuan gila banget Vivo S18 juga ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat sampai 80W HP ini juga udah menjalankan sistem operasi terbaru Android 14 dilapisi dengan sistem antar muka Origin OS 4 terus buat fitur lainnya yang dibawa Vivo S18 ini meliputi dukungan 5G NFC sensor CD dari jari yang tertanam di dalam layar dan juga USB Type-C terus ada juga Bluetooth 5.3 dan Wifi nya udah Wifi 6 terus untuk warna dari Vivo S18 ini tersedia dalam varian warna hitam hijau dan juga silver terus masuk ke harganya nih harganya juga udah lumayan mantep banget nih jadi buat harga yang ditawarkan dari Vivo S18 ini varian RAM 8GB internal memory 256GB itu dibanderol di angka 2299 yuan atau sekitar 5 juta kalau kita konversiin ke rupiah dan Vivo S18 varian RAM 16GB internal memory 512GB itu dibanderol di angka 6,5 juta jadi HP ini nantinya ketika masuk ke pasar Indonesia bakal di rebranding jadi Vivo V30 ya tapi kalau dilihat dari harganya sih kelihatannya nggak terlalu beda jauh sama harga Vivo V29 yang udah dirilis duluan ke pasar Indonesia ya udah semoga BBK Group bisa sukses ya dalam penjualan HP nya ke pasar Indonesia Awas jangan ngelawak lagi abangnya ini selamat menikmati